Kondisi kondisi mereka untuk berkembang dalam kemampuan mereka. Dan tentu saja, sebagai muslim, mereka bisa berpengaruh dalam kemampuan yang lebih baik seperti sekolah. Berbeda dengan Fiji, pendidikan agama Islam di negara itu lebih sistematis. Bahkan hadir sekolah agama dan madrasah. Pendidikan agama Islam diberikan secara formal dan setiap siswanya diwajibkan mempelajari ilmu lain seperti sekolah-sekolah umum di Fiji. Suasiswa muslim di Fiji juga jauh lebih baik. Hadirnya perserikatan muslim seperti Fiji Muslim League menambah mutu pendidikan agama Islam di negara itu. Sekolah-sekolah agama yang memiliki mata pelajaran umum dibuka bagi siswa non-muslim. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan keharmonisan masyarakat di negara itu. Bagian besar dari mereka merupakan penghuni pulau-pulau di wilayah Oseania. Asrama disediakan bagi para siswa luar negeri dan siswa setempat yang tinggal jauh di pedalaman. So, it makes me very happy to see these brothers embracing Islam and coming here. And we try our best to utilize their time accordingly and to teach them the Quran and Sunnah. So that when they go back, they can walk, they can earn something. And at the same time, they become a practicing Muslim, inshallah. But first of all, my aim is to teach my society mainly and my family about Islam. Those who are already Muslim, we teach them, so they know what about Islam properly, you know. We don't straight our goal and teach non-Muslims, non-Muslims. We teach our own Muslims, like, you know, we are named Muslims, but we don't have that much knowledge of Muslims. Teaching them akhlaq, aka'id of Islam, so when they come to know everything, then from there we can make jamaat. Dibanding dengan Papua New Guinea, sajian halal lebih muda didapat di Fiji. Okay, this is your dollar. Okay, this is my dollar? Yeah. We sell halal food here. All varieties like chicken curry, halal lamb curry, duck curry, jambi rooster, and fish and chips. Everything is halal, all fresh. That's not the frozen one. We sell all halal food here. Sajian halal Fiji banyak dipengaruhi oleh hidangan halal. With the With the 다 Terima kasih telah menonton Meski akses mendapat bahan mentah halal agak sulit, penduduk muslim di Papua New Guinea tetap berpegang pada ajaran agama Islam. Mereka beternak ayam atau sapi dan menyembelih sendiri hewan ternak miliknya. Terima kasih telah menonton! 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 Perjalanan ini membuka mata kami mengenai kehidupan saudara seiman di Oseania. Mereka merupakan sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Hidayah sampai ke wilayah mereka melalui samudera pasifik yang luas. Semoga ikatan persaudaraan yang terjalin abadi hingga ke masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!